Halo Assalamualaikum, hari ini pengen berbagi kreasi resep cemilan yang enak dan pastinya bentuknya unik dan pasti disukai anak-anak namanya sosis jala-jala dinamakan sosis jala-jala karena bentuknya mirip dengan jaring laba-laba cara membuat sosis jala-jala sangat mudah banget dan bahan-bahannya juga super simple sosis jala-jala ini bisa untuk cemilan anak di rumah, untuk bekal ke sekolah dan bisa juga untuk ide jualan yang menguntungkan oke bahan pertama ada sosis pakai 5 biji sudah direbus matang ya kemudian tepung terigu segitiga biru 3 sendok makan tepung maisena 3 sendok makan juga kemudian garam sejumput aja ya merica bubuk dan kaldu bubuk secukupnya 1 butir telur air kurang lebihnya 100 ml ya dan kemudian untuk pelengkapnya ada mayonaise dan saus sambal favorit anda oke sangat mudah banget kan langkah pertama kita masukin semua bahan-bahannya ya telur, garam, kaldu bubuk, merica bubuk dalam satu wadah kemudian tepung maisena dan tepung terigunya juga dimasukkan juga ya ini telur dikocok dulu hingga lepas kemudian kedua tepungnya dimasukin semua sambil terus dikocok dan masukin juga airnya sambil terus diaduk hingga merata dan gak bergerindih lagi oke seperti ini caranya selanjutnya kita saring ya biar dia adonannya halus dan lembut baru setelah itu kita masukkan dalam plastik contong atau pink pink bag ya kita kasih lubang kecil di bagian ujungnya kalau gak ada plastik pink pink bag boleh diganti dengan botol air minum kemasan ya selanjutnya sosis yang sudah direbus matang ini ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate ya baru kemudian buat bentuk bebas ya seperti jaring laba-laba atau boleh seperti apa aja deh pokoknya bentuknya bebas gak ada aturan khusus disini ya jadi kemudian sosisnya kita taruh di atasnya baru deh kita gulung ya pelan-pelan gulungnya biar dia bisa melekat pada sosis ya nah seperti ini dia digulung seperti ini ya hingga menutup rata baru kemudian kita masak hingga agak kering kecoklatan ya oke seperti ini caranya sangat mudah banget kan oke kita tinggal matangkan aja ya seperti ini sambil terus dibalik-balik agar tepungnya bisa matang dan crispy teksturnya oke penyajiannya seperti ini ya kita tambahkan saus sambal dan juga mayonis dan sosis jala-jala siap disajikan saat mudah banget kan membuat sosis jala-jala ala mau punya cerita oke jangan lupa terus pantengin channel kami karena disini kita akan bagikan resep cemilan enak dan tips menarik untuk kalian semua jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari kami dan jangan lupa kunjungi blog kreasi mobnya cerita karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati